Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman subscriber semuanya semoga di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan selalu ya teman-teman tentunya sama semangat dalam bekerja ya sehat selalu untuk kita semuanya nah kali ini kita bisa kedapatan konsumen dabitnya Nibit TSP atau Honda bit new jadi kendalanya motor ini nggak mau hidup ketika kunci kontak lampu milnya atau sepeda juga dia hidup apakah itu akhirnya ngedrop atau apa itu bisa kita cek nanti kita menggunakan pakai jidiak ini ya caranya sangat mudah jadi kita gunakan alat ini untuk mengetes semuanya jadi motor nggak mau hidup tapi kita belum mencoba pakai engkol hanya kita menggunakan starter aja jadi begitu di kotak on motor nggak mau hidup jadi seperti apa kelanjutannya yuk kita simak video selanjutnya oke dan kemana-mana jadi ini teman-teman ya jadi motor ini nggak mau hidup menggunakan tombol starter tapi kita belum coba pakai engkol hanya menggunakan tombol starter saja ya nggak mau hidup di kotak udah posisi on nah ini kita akan menggunakan alat jidjek ini untuk mengetes apakah akhirnya ini ngedrop atau enggak nanti kita bisa ngeceknya ya teman-teman jadi ini bisa kita lihat teman-teman ini mas kita lihat secara ini mas jadi ini kunci kontak kita on-kan ya nah ini kunci kontak kita on-kan nah dia nggak mau hidup nih sama sekali lampu indikatornya nggak ada yang hidup satupun bisa kita lihat ya Nah ini kunci kontak kita off-kan dulu ini akan kita gunakan alat jejak ini untuk mengetes apakah baterainya ini lobet atau ngedrop ini bisa kita jadi di jejak ini ketika kita akan mengetes aki itu lampu LED ada tiga ya teman-teman ada warna merah ada warna kuning ada juga warna hijau jadi kalau yang warna hijau ini tandanya baterai full atau masih bagus nah kalau itu yang kuning tandanya itu berarti 50% nah untuk yang merah itu menandakan aki ini ngedrop nah nanti akan kita gunakan alat ini ya di langkah pertama capitan yang plus kita pasang di plus plus nah untuk capitan yang min kita pasang di min nanti akan hidup ya ini nah ini ya teman-teman bisa kita lihat ya nah nah disini dia tertera warnanya hijau tapi kenapa begitu kunci kontak on tapi dia nggak mau hidup lampu indikatornya bisa kita lihat kita pilih baterai ini ya kita klik OK nah ini bisa kita lihat nih disini terlihat sepertinya voltasnya 12,6 ya mungkin normal ya tapi kenapa kok di hidupkan pakai starter dia nggak mau hidup ini bisa kita lihat nah ini terlihat ya teman-teman ya grafiknya ini nah ya grafiknya dia seperti naik turun-naik turun coba kita gunakan starter kita pecah tombol starternya coba nah itu bisa terlihat jelas ya dia nggak mau hidup coba kita gunakan starter lagi coba mas pegangin mas kita kunci kontak nah itu langsung mati ya tuh langsung mati dia tuh kita cek lagi jadi begitu kunci kontak tadi kita on kan ini langsung mati ini sekarang hidup lagi nah ini kita cek baterainya cek lagi nah ternyata turun ya teman-teman nih nah ini grafiknya juga ada turun ya nah ini voltasnya ini jadi begitu tadi kita pasang soket ininya aki itu menandakan 12,6 volt sepertinya bagus tapi ketika kunci kontak di on kan ternyata voltasnya dia menurun berarti tandanya aki ini mengalami penurunan daya ya teman-teman nah sekarang coba kita tekan tombol starter nah dia nggak mau ya malah semakin turun ya ya teman-teman ya itu semakin nah ini grafiknya ini turun nah ini menandakan berarti aki ini dia udah mulai lemah ya jadi sangat mudah menggunakan jidjak ini ini sekarang kunci kontak kita off kan kita matikan nah kunci kontak kita off kan nah dan ternyata disini voltasinya dia 9,6 volt jadi menandakan aki ini dia mengalami penurunan ya teman-teman jadi bisa dikatakan kurang daya atau kurang strum nah nanti bisa kita cek apakah aki ini perlu diganti atau cukup diperbaiki di charge lagi di charge ulang lagi nah nanti bisa kita lihat di video selanjutnya ya teman-teman nah motor ini dia nggak mau hidup jadi sekarang kita keluarkan dulu ya teman-teman kesimpulan motor ini nggak mau hidup bisa dari akinya dia nggak normal atau ngedrop nah untuk teman-teman yang memiliki alat scanner ini usahakan ketika motor ini ngedrop atau baterainya lemah nah itu jangan dipasang dulu ya ini ya nah lebih baik kita matikan dulu agar ini nggak error alat jidiknya nggak error nah yuk kita hidupkan dulu mas nah ini kita hidupkan pakai engkol nah kita lihat jelas ya begitu sekali engkol motor langsung hidup nanti bisa disimpulkan bahwa akinya ini ngedrop ya teman-teman nah selain aku ngedrop apakah motor ini memiliki masalah yang lain atau sensor-sensor rusak itu bisa kita cek dengan menggunakan pin yang lain ya teman-teman jadi ini kita cabut dulu kita lanjut lagi ya teman-teman kita lanjut lagi jadi ini akan kita cek apakah ada permasalahan lagi selain aki atau akan cuma aki aja ini bisa kita lihat ya ini alat scanner-nya kita lepas dulu kita ganti yang menggunakan ini ya nah ini ya sekarang kita ganti terus ini kita colok ke soket DLC nah berarti ini kan tandanya aki sudah bersikulasi biar aman ya nah ini kita sambung motor langsung hidup alatnya langsung hidup nah kita cek diagnosanya nah ini kita pilih ya ini kan tombol atas ini tombol samping ini bisa kita pilih diagnosa kita tekan kita pilih motornya Honda nah pilih motor Honda kita pilih ke Indonesia oke nah setelah itu kita pilih jenis motornya karena ini bit ESP atau bit starter halus kita pilih kalau yang bit F ini adalah bit yang starter kasar ya nah ini kita cari yang bit starter halus itu terlewat nah kita cek membaca kode kerusahaan enak mas membaca tampilan di TC tidak ada kode kerusahaan sejarah kerusahaan tidak ada kode kerusahaan terbaca berarti sensor-sensor itu semua masih dalam keadaan aman sensor CKP aman semuanya aman tidak ada masalah nah jadi permasalahan motor ini tadi gak mau hidup itu cuma ada di apinya ini ya teman-teman kita cek baterai nah dia itu kelihatan ya naik turun-naik turun nih ya baterainya ini tuh semakin digas dia semakin ke atas tuh ini terlihat ya teman-teman nih nilainya ya tuh ya nih kita gas lagi nah itu ya tuh grafiknya tuh jadi bisa kita simpulkan bahwa motor ini tadi gak mau hidup adalah sumbernya dari aki ya teman-teman jadi aki-nya kalau untuk teman-teman gak mau repot gak mau lama pengen cepat ya harus diganti dengan yang baru tapi kalau teman-teman belum gajian atau belum ada dananya yang lebih baik siapa tahu masih bisa diperbaiki di charge lagi oke itu terserah teman-teman semuanya semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya khususnya diri saya sendiri saya ucapkan terima kasih atas waktunya saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih